Abdullah bin Abdul Muttalib itu merupakan lelaki pilihan dari suku Quraysh. Nah, lelaki pilihan ini akhirnya menikah dengan perempuan pilihan juga, perempuan yang mulia juga dari Bani Zuhroh, yang namanya Aminah binti Wahab. Perpaduan dua insan yang mulia ini akhirnya melahirkan sosok yang juga mulia, sosok yang juga terhormat, akhlaknya luar biasa indahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah di kota Mekah. Saya bacakan dari buku Siroh Nabawiyah, karya Abul Hasan An-Nadwi. Sekali lagi, saya hanya ingin menjadi kawan baca, kawan membaca untuk teman-teman semuanya.